Halo guys, balik lagi sama gue Dinan dan di video kali ini gue bakal ngasih tutorial simple aja ya, bener-bener singkat Bahkan menurut gue ini video kayaknya gak nyampe 3 menit deh, tapi gak apa-apa Nah, videonya adalah berisi tentang fitur WhatsApp yang sebenernya ada, udah lumayan lama, sebenernya penting sih Tapi entah kenapa, menurut gue ya, 1 Agus Survei ternyata temen-temen gue banyak ya loh yang gak tau kalau ternyata WhatsApp punya fitur ini Nah, fitur ini gunanya apa sih? Gunanya kayak gini, sebelumnya gue tanya dulu, kalian punya gak temen yang bisa dibilang agak nyebelin Yang dimana temen-temen itu tuh suka yang namanya ngebuka WhatsApp kalian secara diem-diem atau gak ngasih tau kita, gak bilang-bilang ke kita Tiba-tiba buka WhatsApp kalian dan ngecek isi chat kalian apaan aja, kalian pasti risih banget dong, gondok bahkan Nah, fitur ini sebenernya bisa meminimalisir kejadian tersebut, yaitu fitur fingerprint Nah, mungkin setelah gue bikin video ini banyak banget nanti di kolom komentar yang bilang kayak Video lu basi banget sih, tutorial lu tuh gak banget deh, udah pada tau kali orang udah lama Nah, terserah sih, tapi kalau menurut gue ya, pribadi, ya Survei yang gue lakuin ternyata gue tanya dari 10 orang temen gue secara random Ternyata bisa dibilang 7 orang itu gak tau kalau WhatsApp itu bisa fingerprint Nah, ini kita langsung aja kayaknya mulai tutorialnya ya Kayaknya intro gue udah terlalu lama tuh, udah hampir 1,5 menit Yang ada video gue ntar keburu di skip Nah, langsung aja ya Pertama, kita buka aplikasi WhatsApp Nih, kita klik ya WhatsAppnya ya Habis itu kalian langsung masuk ke halaman utama tentunya Kalian langsung aja klik nih, titik 3 yang di bagian paling atas ini nih Kita klik, habis itu kita langsung masuk ke menu utamanya, yaitu setelan Kita langsung aja masuk ya, to the point ke pilihan akun Kita langsung lagi masuk, to the point lagi ke halaman privacy ini, kita klik Nah, kalau ini kita gak paling atas nih, kita langsung ke bagian yang paling bawah yaitu di pilihan kunci sidik jari Ini kan posisinya di non-aktifkan, ini kita aktifkan aja ya Capanya gampang banget, kalian tinggal geser aja nih yang ini nih Yang bulet-bulet lucu ini nih ke sebelah kanan, klik aja Otomatis nanti akan minta yang namanya sidik jari kita Kita konfirmasi aja sidik jarinya Ini kan tempat sidik jari gue disini Ini kita tinggal tempel aja Otomatis dengan cepat dia akan membaca sidik jari kita Nah, kita akan langsung ada di opsi pilihan yang harus kita pilih Disini ada tulisannya adalah kunci secara comat Oco Kunci secara otomatis Disini pilihannya kita bisa segera Yang artinya, begitu kita menutup aplikasi whatsapp Dia akan langsung mengunci dan kita harus membukanya dengan sidik jari kita Nah, pilihan kedua adalah setelah 1 menit Setelah 1 menit itu adalah Jadi kalau misalkan kita gak aktifin whatsapp selama 1 menit Itu nanti akan mengunci otomatis Nah, untuk yang ini sebenarnya berguna banget loh Jujur ya, kalau gue pribadi ini berguna banget Gak tau deh kalau kalian mungkin Ya, gak penting-penting amat sih Tapi kalau gue berguna, kenapa? Karena gue tuh orang yang paling sering loh Yang namanya whatsapp itu salah kirim Salah kirim dalam arti gue gak sengaja Tiba-tiba gue ngirim pesan tuh ke orang Yang isinya gambar-gambar gak jelas gitu Karena posisi handphone gue tuh ada di kantong Dan gak tau kenapa tuh bisa aja tuh ke pencet yang namanya gambar Ngirim gambar, ngirim video itu ke orang yang bahkan Gue gak kenal Kadang-kadang gue gak kenal Dan bahkan yang paling parah kadang-kadang gue Suka ngirim gambar yang gak jelas gitu ke grup kerjaan gue Nah, itu bahaya banget kan Nah, yang ini berguna banget Jadi, kalian bisa meminimalisir yang namanya salah kirim Secara gak sengaja Nah, ini karena untuk contoh Kita langsung aja klik coba yang segera ya Ini kita klik Nah, habis itu kita langsung aja coba Untuk tes langsung kita tutup aplikasi whatsappnya Nah, otomatis Kalau misalkan kita mau buka aplikasi whatsapp Kita harus dikonfirmasi sidik jarinya itu punya kita atau bukan Nah, jadi kalau misalkan kalian punya temen yang iseng nih Suka kepo sama whatsapp kalian Atau pengen tau nih si chat kalian apa-apa aja Gak akan bisa lagi tanpa sidik jari kalian Langsung aja kita buktiin ya Ini kita buka aplikasi whatsapp Klik Nah, dia langsung minta tuh yang namanya sidik jari Nah, ini kan sidik jari gue nih Kita tempelin aja Otomatis dia langsung terbuka ya ke halaman whatsapp Nah, gue mau coba nih Kalau misalkan ternyata temen gue yang iseng pengen buka handphone gue Bisa atau gak dengan sidik jari mereka Karena gue sendirian di kosan Sedih gak ada temen jombro juga Nah, disini gue bakal pake sidik jari gue yang kiri Karena kan kiri makanan tuh beda loh Untuk sidik jarinya Kita tes ya Ini anggap aja nih sidik jari temen gue yang kiri Kita tes Kita buka aplikasi whatsapp Kita klik Nah, dia kan minta sidik jari nih Kita coba pake yang kiri Bisa ternyata Tutorial ini agak salah Mohon maaf Tapi kalau untuk ngedit video ini Kayaknya gue Mikir-mikir deh Lanjutin aja ya Gak apa-apa ya Nah, kalian nanti bisa coba nih Trick ini Dengan temen kalian Jadi kalian coba daftaran sidik jari kalian Dan kalian coba temen kalian Kalian suruh untuk membuka handphone kalian Pake sidik jari kalian Entah bisa atau enggak Nanti kalian yang Bakal tau sendiri Hasilnya tuh bagus atau enggak Dan jujur gue malu juga sih tadi Masih tutorial Entah kurang persiapan atau kayak gimana Gue kaget juga Kenapa gue daftarin yang kanan Yang kiri bisa ngebaca Ya, yaudah lah Kalau emang kalian tau jawabannya Kalian boleh Kasih jawaban di kolom komentar Sekian video gue yang Tadinya gue nih Atau cuma 3 menit Malah jadi hampir 6 menit Semoga bermanfaat Dan bisa memberikan tambahan ilmu Bagi kalian semua Kalau kalian suka videonya Kalian boleh like, komen, dan subscribe Di video ini Kalau kalian gak suka sama videonya Kalian boleh banget Untuk dislike video ini Tapi jangan lupa Ditambahin kritik dan saran juga ya Agar gue bisa lebih baik lagi Dalam membawakan tutorial-tutorial Yang Mungkin masih ada lagi Di channel gue ini Ya Sekian Dari gue Thanks See you Bye Bye Bye